Hai kita jumpa lagi di OTM channel kali ini kita akan coba membahas tiga perempuan dengan IQ tertinggi di dunia siapakah dia sehingga bisa mengalahkan IQ dari Albert Einstein nah IQ atau intelligence question itu adalah merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana tingkat kecerdasan dari seseorang IQ yang tinggi biasanya didetikan dengan seorang ilmuwan jenius Albert Einstein ya mungkin para sahabat sehat pasti kenal ini Einstein ya dia tercatat memiliki IQ yang cukup tinggi yaitu berpisar 160-190 ilmuwan super lainnya yang juga sangat jenius itu adalah Stephen Hawking ia mencatatkan IQ 160 dikutip dari Science ABC pengukuran IQ biasanya menggunakan skala Stanford Biner berdasarkan skala tersebut seseorang dikatakan jenius dengan IQ menlebihi 145 walau begitu perlu diketahui bahwa tes IQ tidak betul akurat dalam mengukur kecerdasan seseorang secara menyeluruh bahkan meski dia memiliki skor yang tinggi dalam ketampilan kognitif misalnya matematika dan logika lalu siapakah dia tiga perempuan dengan IQ tertinggi di dunia sehingga Albert Einstein kalah ini adalah perempuan yang pertama Judit Polgar dia adalah Grandmaster termuda untuk catur Judit Polgar pernah menjadi Grandmaster catur termuda saat itu usianya baru 15 tahun dia juga merupakan pionir pemain catur perempuan dan salah satu pemain catur yang terbaik yang pernah ada Judit Polgar pernah mengalahkan legenda catur dunia yaitu Geri Kasparov pada tahun 2002 kemudian meraih juara di 10 kompetisi catur lainnya perempuan ini memiliki kekuatan berfikir atau IQ sebesar 170 Edith Sten ini adalah wanita kedua yang juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi Edith Sten masih memiliki relasi tak langsung dengan Albert Einstein perempuan kelahiran 1952 ini adalah anak Aaron Sten penyintas kem konsentrasi yang pengobatan kankernya dibiayai oleh Einstein Sten pada saat masih muda dia berkomunikasi menggunakan kartu saat itu usianya tidak lebih dari 11 bulan lalu di umur satu tahun dia sudah bisa mengidentifikasi huruf-huruf dan di usia dua tahun dia sudah dapat menyebutkan seluruh huruf pada alfabet pada umur usia 12 tahun Edith Sten sudah duduk di bangku guliah dan empat tahun kemudian ia sudah mengajar trigonometri di kampusnya Sten diperkirakan memiliki IQ lebih dari 200 ini adalah Marilyn Vassafan Marilyn Vassafan adalah seorang perempuan Amerika Serikat kelahiran tahun 1946 semaja remaja dia bekerja di toko ayahnya bekerja sebagai penulis artikel untuk orang setempat dengan nama pena yang berbeda dengan nama asli Marilyn menjadi terkenal ketika dia masuk dalam catatan Guinness World Records untuk kategori IQ tertinggi pada tahun 1986 posisi itu tetap dia duduki sampai tahun 1989 Marilyn disebut mempunyai IQ yang cukup tinggi yaitu berkisar 228 nah itulah dia sahabat sehat 3 wanita terkuat dalam hal kecerdasan yang memiliki IQ melebihi IQ nya Albert Einstein semoga ketiga toko ini dapat menginspirasi Anda semua sehingga Anda bisa lebih bersemangat lagi dalam meraih cita-cita terima kasih salam sehat selalu dan tetap semangat